DORCE GAMA LAMA Dorce Gama Lama sekarang sudah tak lagi terlihat warawiri di layar kaca tanah air. Hal ini membuat publik penasaran mengenai kegiatan yang dilakukannya sekarang. Melansi dari kanal youtube KH Infotainment, Selasa 14 Januari 2020, Dorce menceritakan kegiatannya saat tak lagi tampil di dunia hiburan. Saya sih kecil-kecilan saja, cuma jual kembang gitu punya toko kembang, jelas Dorce. Ya istilahnya lumayan juga untuk orang pesta, untuk orang duka ya kembang-kembang papan gitu. Lanjutnya, Dorce mengatakan bahwa ia hanya memiliki satu tempat usaha, walau begitu ia bisa menerima pesanan dari mana saja. Alhamdulillah, satu cuma punya di jati bening, jadi bisanya lewat telepon nanti dikirim kemana untuk apa acara kawinan atau apa ungkapnya. Ia menambahkan bahwa dirinya mendapatkan bunga-bunga itu dari daerah Jawa Barat dan luar negeri. Lebih lanjut, Dorce menjelaskan tentang awal mula ia bisa berjualan bunga. Awalnya saya demen keharuman, demen bunga-bunga gitu, terang Dorce. Pertama waktu saya ke Turki, itu lihat kembang cakep banget, kuning apa gitu kan sebutnya. Tapi ternyata tulip itu asalnya dari Turki, bukan dari Belanda, sambungnya. Setelah melihat bunga tulip di Turki, Dorce mulai menjual bunga dalam jumlah sedikit. Namun, karena banyak yang berminat dengan bunga yang ia jual, usahanya itu pun semakin berkembang pusat. Dari situlah saya mulai sedikit-sedikit cuma beberapa tangkai akhirnya banyak yang berminat ungkap Dorce. Akhirnya saya bikin buket, terus untuk mengantin untuk bunga papan kayak gitu, impuhnya. Terima kasih telah menonton!